monggo sekedar untuk mengingatkan kenapa kok saya bersusah-susah ya gak bersusah-susah untuk datang ke Aspero 69 ini disamping saya ingat wedok wedok ane ayu-ayu padahal durung tau gerelan tapi juga salah satunya itu karena Pak Mulya Rejo Pak Mulya Rejo itu yang saya ingat saya dulu senang gambar, saya perkenalkan Pak Mulya Rejo saya itu anaknya Pak Sugeng Kusumo di Buro, mungkin guru SMP 2 juga ya betul saya senang gambar tapi saya barangkali mungkin waktu itu ekonomi masih belum stabil sehingga Pak Mulya Rejo itu pirso kemudian saya diundang ke rumahnya Pak Mulya Rejo saya pikir ada apa masalah saya gambar ya biasanya saya gambaran saya ya bagus biasanya ternyata saya di rumah Pak Mulya Rejo itu diberi buku-buku untuk gambar dan juga disangoni coba banget guru Pak Mulya Rejo jadi saya ingat sekali saya diberi buku gambar oleh Pak Mulya Rejo waktu itu saya mendengar bahwa Pak Mulya Rejo bisa berkenan hadir dan masih Sugeng wah saya semangat sekali Pak Mulya Rejo sehingga saya menyempatkan bisa datang ke sini masalah peramplopan barangkali mungkin demikian yang saya ingat mengenai Pak Mulya Rejo dan tidak mengurangi arti perjuangan dari Bapak Ibu Guru lainnya yang yang begitu bersemangat sehingga menghasilkan produk-produk seperti kita ini saya sangat berbangga dengan Bapak Ibu Guru SMP 2 juga kepada Pak Mulya Rejo dulu Pak Mulya Rejo itu juga ya karena kepala sekolahnya itu karena saya sering berhubungan dengan kepala sekolah karena dipanggil karena bayar sekolahnya telat jadi itulah kenangan saya waktu di SMP Negeri 2 demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semua inspirasi sekolah terlambat bayarnya gak apa-apa asal sudah jadi orang maturnuhun Bapak mau gak Pak Bapak Ibu mau gak cuma yang penting ini saya usia saya sudah 73 baru 73 jadi ini kakinya sakit saya nenek-nenek juga tapi saya tetap bergaya kepada saudara kami Bapak Haji Mas Bu silahkan untuk menyerahkan kenang-kenangan hanya sekedar tanda cinta kita kepada Ibu dan Bapak jangan dilihat dari nominalnya Ibu tapi cinta kita ibu iya monggo Bapak Mas Tui monggo mas monggo ini mohon maaf saya akan mengocok Pak Mul tadi kan begitu di samping saya saya bilang wah hebat Pak Mul orang aku miski blik saya dulu memang sering guyon kalau tadi wijaksono itu gambarnya hebat saya enggak kalah karena Pak sering nyurung Dukatine jadi dikasih 8 saya enggak banyak ngawakan si penting wadu beres juga pernah saya punya jam tangan ya Pak begitu sampai kebelakang saya kan musik di belakang Pak Mul ujolan jame akhirnya ujolan jujol jujolnya satu sebab tapi tolunya enggak buat di sanga dikasih 9 jadi kalau micak tadi karena hebatnya gambar dikasih nilai yang bagus saya karena sering sering guyoni Pak Mul ya Pak tadi juga saya bingung Pak Mul kok terlambat habis rapat Pak rapat paripurnanya berarti dia dia nombor saya kemarin betul Pak betul hebat berarti lagi amploping aja kayak wicak tahu di amplop saya orang jingin mulia saya kira guyon Pak tapi itu sungguh-sunggu Pak saya sangat betulnya dengan orang yang sangat mulia tapi memang mulia 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 terus ya sampai sekarang mulia terus mulia rejol kepala sekolah pager barang kepala sekolah pager barang oh iya sering numpak bis tuyul ini sekedar dari teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat dan memberi keberkahan bagi Pak Mul keluarga tidak ada yang mau gimana sudah meninggal dunia oh iya iya wong whisky flick ini mas mas apa mas condro juga mau komentar mungkin kalau ini anak-anak pinter ini kalau saya tahu sekolah paling bodoh mas pu ing nah inilah bapak dan ibu-ibu kita Pak Mul dengan Bu Eni mudah-mudahan menginspirasi kita semua tadi nasihat dari Pak Mul seorang guru nasihatnya jelas bagaimana kita bisa membasarkan anak-anak kita sehingga menjadi kebanggaan kita itu nasihat yang bagus dan inilah mutiara anak-anak mutiara kalau mas bu tadi nilainya tinggi karena dokorong Dukati aku cuman delengsok kakaduan eh mas bu lagi dorong saya ucapkan terima kasih Pak Pak Mul dengan usia yang segini sangat luar biasa bisa masih terginas gitu ya enggak kiplik Pak enggak kiplik kalau uang itu kiplik ya Pak dan Bu Eni semoga selalu sehat amin ya Rabbal Alamit terima kasih sebelum ibu Bapak meninggalkan tempat ini saudara kami saudara kami Agus Rianto itu kalau Pak Mul itu kalau dipersembahkan lukisan itu mungkin sudah biasa karena beliau sudah biasa melukis tapi putra Bapak ini salah satunya sudah jadi pelukis nah sekarang melukisnya Bu Eni karena kalau melukis Pak Mul Pak Mul ngetawain maka dari itu monggo untuk Mas Agus silahkan monggo Mas Agus barangkali memberikan sesuatunya apalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenai Pak Mul dan seterusnya itu ya saya selain dari murid waktu ya waktu saya belajar jadi guru juga dibimbing oleh Pak Mul ya terus saya ngajar USP 1 selawi ketemu Pak Mul jadi kepala sekolah saya jadi saya selalu jadi dibimbing untuk membuat lukisan dan kebetulan saya juga meneruskan karirnya sebagai guru seni rupa itu nah jadi kemudian saya kemarin karena sudah pangsiun ya terus akhirnya ada waktu ada fotonya Bu Eni saya buat toret-toret semoga berkenan untuk ini saya silahkan ya kurang lebihnya begitu lah terima kasih ini juga guru teladan kami muridnya Pak Mul juga sebagai guru di Selawi dan sekarang Alhamdulillah sudah dipercaya dan mendapatkan sertifikat pensiun pensiun oke terima kasih monggo ibu pinara saya harus menyampaikan terima kasih kepada semuanya saja terutama kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan pertemuan ini sehingga dengan jerih payah atau dengan kesibukan-kesibukan yang ada masih bisa mengumpulkan teman-temannya dan juga menyisihkan sebagian iuran dari teman-temannya untuk diwadai amplop dan diserahkan kepada saya dan Bu Eni ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih terima kasih nah untuk itu semoga apa yang telah bapak ibu perbuat ini mendapatkan ganti mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ganti yang berlimpah dan juga mendapatkan suatu keselamatan selama menjalankan tugasnya saya kira itu yang perlu kita sampaikan pada saat ini ande kata apa yang kita sampaikan kurang berkenan pada bapak ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apalagi datangnya terlambat tadi ya wah ini sudah bubar saya baru datang tahu-tahu belum Alhamdulillah ya itu harus ditunggu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh